Pemirsa Anak Agung Gede Agung tidak melupakan capaian yang telah diraih sebagai anggota DPDRI. Bria yang pernah menjabat Bupati Badung tersebut mengungkapkan terima kasih dengan menggelar syukuran atas capaian tersebut kepada para pendukung. Dalam kesempatan tersebut, Anak Agung Gede Agung kembali menegaskan Satya Semaya mendukung paket geria sedua periode. Sima kerama yang bertempat di Puri Ageng Mengui dihadiri para pendukung sang pengelingsir Puri Ageng Mengui saat wajib menjadi calon anggota DPDRI. Para pendukung tersebut diantaranya adalah Pak Keseh Sebadung dan Prajuru Bendesa Adar Sejebak Mengui yang tergabung dalam wadah Manguket Mandala serta Bendesa Sebadung. Para pendukung juga mencakup Pak Sematonan atau Aste Puri yakni 8 Puri Pokok dan LO atau License Officer di Kabupaten Kota Sebali. Anggota Komedi 3 DPDRI Perwakilan Bali, Anak Agung Gede Agung mengucapkan puji suku terhadap ide sang yang widiwasa, berdarah kawitan, dan bertarah dari langit. Ucapan terima kasih dan penghargaan sedikit-tingginya juga disampaikan kepada para pendukung dirinya saat berjuang menjadi calon anggota DPDRI Perwakilan, sekaligus menjadi anggota MPRRI. Wujud ucapan terima kasihnya diberikan kepada para Pak Keseh Sebadung, Bendesa Adat, dan Pak Sematonan Puri Ageng Mengui yaitu Aste Puri yang tersebar di seluruh Badung serta LO atau License Officer di Kabupaten Kota Sebali. Anak Agung Gede Agung tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung iya mangeri praste dan Wakil Bupati Badung iya tersuwiase. Terima kasih kami, memang kami tujukan pertama adalah kepada para Pak Keseh yang sudah sepenuhnya mendukung kami, khususnya Pak Keseh Sebadung, begitu juga para Bendesa-Bendesa Adat yang sudah sepenuhnya mendukung kami, dan begitu juga persematonan Puri Ageng Mengui yaitu Ase Puri yang secara geografis tersebar di sini di Badung, tapi dengan sebarnya di mana dia eksis, jadi dia memiliki suatu power untuk mendukung saya sebagai kota di BDHT melalui dukungan suara yang real. Nah, di samping itu juga ada LO, License Officer kami yang dari seluruh Bali hadir di sini. Yang penting kami sampaikan di sini bahwa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung dalam hal ini Pak Yuman, Giri Prasya, Bupati Badung, Pak Ketut Suyase, selaku Wakil Bupati Badung, sudah juga dengan sepenuhnya mendukung kami. Pengelisir Puri Ageng Mengui tersebut juga mengingatkan bahwa pada Jumlah Maret 2019 di Puri Ageng Mengui bersama Pak Keseh Sebadungan Seadat, pernyataan sikap disampaikan untuk mendukung Pak Ketut Suyase, Giri Prasya Suyase, agar menyebabkan Bupati dan Wakil Bupati Badung dua periode. Kali ini dukungan tersebut kembali ditegaskan. Dukungan ini tidak ada yang bersifat finansial, namun sepenuhnya cetusan sikap Satya Wicana dan konsistensi. Dukungan ini tidak ada kaitan dengan hal-hal yang baik bersifat finansial dan lain sebagainya, tetapi ini sepenuhnya adalah merupakan cetusan dari sikap Satya Wicana kami, sikap konsistensi kami berkenaan dengan tanggal 17 Maret yang lalu. Ini sudah sioganya, kami dengan semua yang hadir di sini secara kesatia, sesuai dengan penyataannya itu mendukung beliau untuk maju di periode yang kedua ini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung dua periode dari 2005 sampai 2015 ini juga mengoparkan kinerja yang telah dilaksanakan di DPD RI seusai dilantik 1 Oktober 2019 diantaranya rencana menggolkan Undang-Undang Provinsi Bali. Pemerintah pusat diminta agar eksistensi agama adat dan budaya di Bali bisa dipertahankan. Pihaknya juga berupaya merevisi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah karena Bali telah berkontribusi besar terhadap devisa negara.